Halo adik-adik, hari ini kita akan menceritakan lagi tentang serangga yang lain. Nah serangga ini disebutnya sebagai ulat terbang. Ada yang mau tebak nama serangganya apa? Ya kakak punya bukunya nih. Dadah, iya betul sekali. Dia namanya kupu-kupu. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Kupu-kupu termasuk ke dalam kelompok serangga Lepidoptera, artinya serangga bersayap sisik. Nah ini dia sisik-sisiknya adik-adik. Nah dengan adanya sisik-sisik membantu dia untuk tidak basah kalau kena hujan atau kena air. Nah ada banyak sekali jenis kupu-kupu di Indonesia adik-adik. Ada sekitar 2.500. Wah banyak banget ya. Beberapa di antaranya termasuk adalah jenis kupu-kupu yang langka dan dilindungi. Artinya tidak boleh ditangkep ya adik-adik. Misalnya kupu-kupu sayap burung, kupu-kupu raja, kupu-kupu renda. Nah ini ada beberapa contohnya nih adik-adik. Nah ini cantik sekali ya. Nah ini yang biru adalah kupu-kupu didadari atau kupu-kupu sayap renda. Ya karena bagian sayapnya seperti berenda-renda ya adik-adik ya. Lalu ada juga ini yang berwarna kuning namanya kupu-kupu sayap burung peri. Oh iya kalau tadi kupu-kupu bidadari atau sayap renda dia banyaknya tinggalnya di daerah Sulawesi. Kalau yang ini yang warnanya kuning kupu-kupu sayap burung peri banyak tinggalnya di Papua. Nah ada lagi nih adik-adik. Nah yang ini unik ya bentuknya. Ini namanya kupu-kupu trogon atau raja brug. Tinggalnya kebanyakan di daerah Kalimantan dan Sumatera. Nah kalau ini mungkin banyak kita temui nih di sekitar kita. Namanya kupu-kupu raja. Dia banyak tinggal di Jawa dan Sumatera. Nah apa saja nih ciri khas dari kupu-kupu adik-adik? Nah ini ada gambarnya. Yang pertama mulut kupu-kupu. Nah ini gambarnya diperbesar. Bentuknya seperti tabung yang menggulung. Ya mungkin adik-adik ingat ya seperti belalai gajah. Dia fungsinya untuk mengambil sari bunga atau madu. Nama lainnya juga nektar. Nah di ujungnya. Di sini berguna untuk mengisap adik-adik. Jadi dia mengisap sari bunga atau nektar yang ada di dalam bunga. Menggunakan ujung dari mulutnya yang berbentuk tabung menggulung ini. Nah lalu di seluruh tubuhnya adik-adik. Nah ini gambarnya ketika sudah diperbesar tertutup dengan bulu-bulu halus. Berfungsi sebagai sensor adik-adik. Lalu ada juga matanya nih adik-adik. Mata dari kupu-kupu. Ini setelah diperbesar lalu lihat diperbesar lagi ya. Nah matanya disebut mata majemuk. Karena matanya berukuran besar dan memiliki lensa-lensa yang banyak. Dan bentuknya disebutnya heksagonal. Atau segi berapa ya? Yuk kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya lensa-lensa segi enam yang banyak. Nah ada namanya adik-adik namanya omatidium. Nah dia bisa membuat kupu-kupu bisa menangkap bayangan, membedakan bentuk, serta warna dan bisa melihat gerakan sekecil apapun. Nah lalu ini yang tadi adik-adik ya. Pada bagian sayapnya terdapat sisik-sisik. Ya sayapnya tertutup oleh sisik-sisik. Sayap ini biasanya berwarna menarik. Lalu indah dengan pola yang teratur. Tubuh kupu-kupu terdiri dari tiga bagian adik-adik. Ada bagian kepala, bagian dada, dan bagian perutnya. Pada bagian kepala ada apa aja? Ada mata, sepasang antena, dan juga mulutnya. Nah ini mulutnya yang tadi adik-adik ya. Tabung menggulung untuk mengisap suari bunga nih adik-adik. Lalu pada bagian dadanya ada apa aja? Ada tiga pasang kaki, empat buah sayap, yang dilengkapi dengan otot-otot untuk menggerakkan kaki-kaki dan sayapnya. Lalu pada bagian perut, ada apa aja nih adik-adik? Di dalam perutnya juga terdapat jantung, alat-alat pencernaan, dan organ kelaming. Di mana ya tempat tinggal kupu-kupu adik-adik? Nah bisa lihat di gambar adik-adik, di mana ini? Atau adik-adik pernah lihat di mana kupu-kupu? Ya kupu-kupu biasa kita jumpai di tempat yang banyak bunga dan pohon yang berakar kuat. Lalu bisa juga di tempat yang ada sungai yang mengalir, misalnya di hutan hujan tropis. Wah cantik sekali ya adik-adik, hutannya dipenuhi dengan aneka macam kupu-kupu. Oh iya, kenapa ya adik-adik corak kupu-kupu itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya? Nah corak yang ada di sayapnya itu berfungsi untuk membedakan kelompoknya. Jadi kalau coraknya sama berarti dia berasal dari kelompok yang sama. Nah apa aja makanan kupu-kupu? Seekor kupu-kupu akan aktif mencari makan pada siang hari. Kupu-kupu menyukai bunga. Makanan utamanya apa masingnya tadi? Ya betul adalah madu dari bunga, ya sari dari bunga atau nektar. Tapi beberapa jenis kupu-kupu juga menyukai cairan buah-buahan yang jatuh di tanah adik-adik. Jatuh di tanah dan membusuk. Atau bisa juga daging dari bangkai hewan, kotoran burung dan tanah basah. Nah bagaimana kupu-kupu berkembang biak dan bertambah banyak adik-adik? Ya kupu-kupu mengalami daur hidup atau yang dikenal dengan metamorfosis. Ya kupu-kupu tidak seperti capung. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna karena melewati tahapan kepompong. Apa aja ya nih adik-adik? Ya masih ingat kalau serangga itu lahir dari telur. Ya nah ini dia adik-adik. Kupu-kupu betina suka meletakkan telurnya di dedaunan. Nah ini salah satu telurnya. Nah dari telur dalam waktu dua minggu hingga satu bulan akan menetas menjadi larva. Atau yang adik-adik suka lihat tadi ada di tanaman biasa kita sebutnya apa? Ulat ya. Nah dari ulat dia akan berubah menjadi yang namanya pupa atau kepompong. Nah baru dari kepompong nanti dia akan keluar menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Apa ya makanan dari larva atau ulat adik-adik? Sebagian larva makan cangkang telur sebagai makanan pertamanya. Jadi dia menetas tadi ya dari telurnya terus makan cangkang telurnya. Nah ketika dia sudah tumbuh makin besar-makin besar menjadi ulat ya yang kita suka lihat di tanaman. Dia akan berjalan ke pinggir daun lalu mulai makan daun. Nah ini larva adik-adik. Larva bisa berganti kulit loh. Bisa sampai 4 sampai 6 kali. Nah larva kupu-kupu bermacam-macam bentuknya. Kebanyakan bentuknya silindris atau seperti tabung mempunyai rambut-rambut halus seperti berduri adik-adik. Nah kalau larva sudah sampai pertumbuhan maksimal nih adik-adik. Nah dia akan berhenti mencari makan. Lalu dia akan mencari tempat berlindung melekatkan diri pada ranting atau daun dengan anyaman benang. Nah ketika masuk pada tahapan prepupa nih adik-adik disebutnya. Larva akan melepaskan kulit terakhir kali untuk membentuk kepompong atau pupa namanya adik-adik. Nah ini dia. Pada tahapan pupa terjadi proses pembentukan serangga yang sempurna. Pupa atau kepompong biasanya keras, halus dan berupa struktur tanpa anggota tubuh. Biasanya pupa ada yang berwarna hijau, ada juga yang coklat atau warnanya menyesuaikan dengan warna sekitarnya. Bisa menyamakan diri adik-adik ya atau disebutnya dengan kamuflase. Nah pembentukan kupu-kupu nih adik-adik di dalam pupa atau kepompong berlangsung sekitar 7 sampai 20 hari tergantung jenisnya. Nah ini adik-adik kupu-kupunya berusaha untuk keluar dari pupanya. Nah setelah keluar dari pupa atau kepompongnya kupu-kupu akan merangkak ke atas adik-adik. Lalu sayapnya yang lemah, kusut dan masih agak basah akan menggantung ke bawah secara normal. Kemudian setelah sayapnya mengering lalu mengembang kuat, sayapnya akan mencoba membuka dan menutup beberapa kali sampai kupu-kupu siap untuk terbang. Selanjutnya kupu-kupu pun tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Nah kalau tadi adik-adik sudah tahu apa saja bagian tubuhnya, di mana tinggalnya, makanannya. Sekarang kita cari tahu siapa saja ya musuh kupu-kupu. Ini adik-adik bisa lihat di gambarnya. Hewan yang biasa memangsa kupu-kupu adalah burung dan juga kelelawar adik-adik. Burung biasanya memangsa kupu-kupu pada siang hari. Sedangkan kelelawar akan memangsa kupu-kupu pada malam hari ketika kupu-kupunya sedang beristirahat. Nah gimana dong ya cara mempertahankan diri dari musuhnya? Kupu-kupu mempunyai motif atau corak seperti mata ya adik-adik ya. Disebutnya seperti punya mata palsu pada sayapnya. Jadi kalau ada musuh atau merasa terancam, kupu-kupu akan membentangkan sayapnya. Sehingga musuhnya tadi burung bisa takut karena menyangka kupu-kupu mempunyai mata yang besar adik-adik. Selain itu adik-adik bisa lihat kupu-kupunya hingga di bunga matahari ya. Bunga mataharinya berwarna apa adik-adik? Berwarna kuning. Lalu kupu-kupunya juga berwarna kuning. Nah selain itu tadi ya cara mempertahankan dirinya warna sayap kupu-kupu ya serasi dengan warna tempat ia tinggal. Nah hal ini membantu kupu-kupu untuk menyamarkan diri ya atau namanya apa tadi? Kamuflase. Sehingga sulit untuk ditemukan oleh musuh-musuhnya. Nah ini adik-adik ada pertanyaan adik-adik. Apakah kupu-kupu sama dengan ngengap? Nah yang mana kupu-kupu yang mana ngengap ya? Nah ini adalah kupu-kupu. Nah ini adalah ngengap. Coba adik-adik perhatikan baik-baik. Apakah sama kupu-kupu dan ngengap? Dari bentuk tubuhnya, dari sayapnya, dari warnanya. Ya kupu-kupu dibandingkan dengan ngengap mempunyai tubuh yang lebih ramping. Kalau ngengap tubuhnya lebih gemuk ya adik-adik. Selain itu dari antenanya adik-adik. Ya di ujung antenanya, kalau di kupu-kupu ada bagian yang lebih mengemuk. Nah dibandingkan dengan ngengap. Kalau di sini tidak terlalu terlihat ya. Nah lalu yang paling kelihatan ya adik-adik bisa lihat ya dari warnanya. Nah kupu-kupu memiliki warna sayap yang lebih indah, lebih beragam. Sedangkan pada ngengap warnanya cenderung lebih gelap, lebih kusang. Nah selain itu mereka juga aktifnya berbeda loh adik-adik. Kalau kupu-kupu lebih aktif di siang hari. Sedangkan kalau ngengap aktifnya di malam hari. Oh lalu ada juga loh adik-adik perbedaannya. Ketika hinggap, nah ini berbeda nih sayapnya adik-adik. Ketika hinggap, sayap kupu-kupu akan berdiri tegak. Nah kalau ngengap ketika dia hinggap, sayapnya akan terbuka. Terentang seperti ini adik-adik membentangkan sayapnya. Nah jadi beda atau sama ngengap dengan kupu-kupu? Beda ya? Nah adik-adik sekarang kakak punya pertanyaan. Adik-adik coba jawab ya. Kakak punya tiga nih pertanyaannya. Yang pertama, apa saja keunikan atau kehebatan kupu-kupu yang adik-adik ingat? Dari video tadi. Adik-adik boleh sebutkan paling sedikit dua ya. Lalu yang kedua, tadi kita sempat lihat kan ada serangga yang mirip dengan kupu-kupu. Mirip tapi tidak sama ya. Adik-adik masih ingat namanya? Coba sebutkan namanya apa ya. Lalu adik-adik juga ceritakan perbedaannya dengan kupu-kupu apa. Sebutkan paling sedikit dua juga ya adik-adik. Lalu yang ketiga. Nih adik-adik kalau kita mau bermain peran dan adik-adik boleh pilih salah satu serangga, adik-adik mau jadi serangga apa? Ya adik-adik pilih salah satu serangga dari yang kita sudah cari tahu selama dua minggu ini adik-adik. Ya ada capung jarum, ada capung, ada belalang, ada juga berbagai macam kumbangnya kita cari tahu minggu ini. Adik-adik ceritakan kenapa pilih serangga itu. Oke adik-adik ditunggu ya jawabannya. Dari adik-adik. Terima kasih telah menonton!